selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati berarti selamat menikmati menikmati jadi beliau ilmu selamat menikmati beliau selamat menikmati 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 disini yaitu sudah bisa meluncur ilmu yang berokat karena sudah berkhidmat bagaimana kita itu untuk melupuk ilmu yang berokat untuk bisa seterusnya berkembang dan juga kepada semua teman-teman ketika kita itu bekerja, berkhidmat, bahkan itu meningkat dari hati, meningkat dari hati, mengingatkan lindai tanah dan mengingatkan untuk guru-guru bahkan Tata Sayyid Muhammad saya lebih senang daripada orang yang bersumbuh-sumbuh berajar lebih senang orang yang berkhidmat Tata Abu Yaa Sayyid Muhammad tapi dengan catatan hatinya juga berkhidmat dan perlumah juga berkhidmat berarti kepada semua teman-teman yang hadir penempatan dunia ini ya kita paling bisa melatih dalam hati kita kita jauh kuat kuat bagaimana kuat pekerjaan demi keuntungan yang ternyata akan tetapi terkadang hati kita yang memasukkan sehingga akan sehat kita tidak bisa menerima apa yang kita menjaga oke oke Ustadz di dalam mencari ilmu dan menyampaikan ilmu soalnya saya karena sulit butuh ilmu dan bagaimana caranya sebuah ilmu sebuah ilmu begitu Ustadz tujuh sana Ustadz kita 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 jangan pernah melihat santri kita itu lebih buruk daripada kita jangan pernah kalau kita sudah melihat santri kita itu lebih buruk daripada kita berarti kita yang kotor kita yang kotor kita jangan pernah apa yang menjadi motivasi kita selaku kita yang berda'oh yang maja coba kita pikirkan bahwasannya mungkin diantara mereka yang telah akan menarik tangan kita kepada sungai Masya Allah berarti itu juga kristi doa menjadi seorang perbiti Ustadz yang mana dari mereka daripada butir-butir mereka Insya Allah karena kita tanam ketika kita berikan ilmu-ilmu itu berarti ada timbal lagi Ustadz Masya Allah jadi kepada semua teman-teman kita saling berdoakan kita berdoakan sebagai dulu kalian berdoakan sebagai tolin sebagai santri seperti ini terus Ustadz Ustadz bagaimana caranya supaya kita bisa istikomah dan ikan ilmu-ibu seperti benar-benar Ustadz karena ketika penampilan Ustadz Ustadz ya itu kita itu nah kokohan lebih baik lagi bagaimana Ustadz caranya adalah bagaimana bagaimana ya kita tahu bahwasannya iman ini adalah turun naik kadang kita kemudian semangat kadang kendor lagi itu wajar itu wajar maka kemudian saran saya ketika kalian sudah istikomah berada di pondok seperti yang berjemaah dan semacamnya Insya Allah Insya Allah Insya Allah kemungkinan besar juga istikomah ketika berada di rumahnya karena kenapa karena begini pertama orang tersebut memang butuh dipaksakan ketika dipaksa berubah menjadi kebiasaan ketika orang biasa menjadi kebutuhan berarti bisa bisa saya simpulkan berarti kita bisa dilihat dari orang itu sendiri iya berada di pondok oh Masya Allah berarti kalau suhunya jangan jauh maaf berarti bisa jadi di rumahnya bagaimana Ustaz bisa saja dia surat suhubu Alhamdulillah semuanya 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 berada di hubungan Ustaz karena mereka itu sudah tahu dengan bulu-bulu mereka iya memang iya memang kita itu ngaji itu tidak sesulit dulu kita sudah punya Youtube walaupun kalau kita itu sudah mempunyai Youtube Ustaz akan tetapi terkadang mereka itu lebih kepada nonton yang lain nonton yang lain bagaimana Ustaz jadi nasihatnya yang pertama ilmunya ilmunya coba diamalkan ilmunya diamalkan karena kenapa karena kalau ilmu tidak diamalkan ilmunya itu akan hilang kalau ilmunya diamalkan seseorang yang mengamalkan ilmunya Allah akan berikan ilmu-ilmu yang lain maka cukup satu amalkan saja ilmunya oh berarti silakan besok selama 15 hari ilmu-ilmu yang kalian keroleh selama belajar di sini amalkan amalkan agak tidak hilang berarti ya Ustaz terus sekarang Ustaz mengumpulkan Ustaz khusus semua sentri panah ini yang sekarang hatinya sedang berpenggambang baik baik mari kita berdoa semoga ilmu yang kita boleh bisa mengambangkan Allah terima kasih terima kasih terus sampai kembali kasih Dan insya Allah, sudah berjalan-jalan, berjalan-jalan, berjalan-jalan.